Intro Sejumlah komisioner KPU pusat dan daerah terpapar COVID-19 Digelar di tengah pandemi, pilkada terancam dengan banyaknya pihak yang terpapar korona Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan 9 Desember mendatang Namun sekitar 3 bulan jelang hari pencoblosan berbagai desakan untuk menunda muncul dari berbagai pihak Alasannya adalah kasus positif COVID-19 yang terus meningkat di berbagai daerah Sedikitnya 60 cawan kepala daerah dinyatakan positif corona oleh Satgas Penanganan COVID-19 Tak hanya itu Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramon Ubaik Juga terpapar COVID-19 dan sedang diisolasi mandiri di rumah dinas Tidak hanya pejabat KPU Pusat, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Faisal Amir Juga dinyatakan positif terpapar COVID-19 Faisal Amir dinyatakan positif terpapar virus corona Usai menjalani tes swab Jumat kemarin di rumah sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan saat ini lagi dirawat di rumah sakit Wahidin Setelah pemeriksaan swab dinyatakan positif Nah untuk mengaktifasi hal-hal yang lain KPU Provinsi sedang berkoordinasi dengan dinas kesehatan Untuk melakukan swab bagi seluruh komisioner maupun staff di rumah di kantor Sebenarnya itu komisioner KPU Kota Sibolga dan sekretaris KPU Kota Sibolga Juga dinyatakan positif terpapar COVID-19 dan telah menjalani isolasi mandiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga dan juga sekretaris penanganan COVID-19 Kota Sibolga menyatakan Keduanya dinyatakan positif COVID-19 setelah seluruh komisioner Dan pegawai di lingkungan KPU Kota Sibolga menjalani tes swab secara serentak Sesuai dengan pengam-pengam swab di KPU Baik kekuatan 6 petangnya Ada sekitar 7 orang di rumah Di antaranya ada 2 orang yang positif Tes PCR Sementara itu terkait adanya 10 orang anggota di PRD Sibolga yang reaktif COVID-19 Setelah mengikuti rapid test Hingga saat ini menunggu hasil tes swab yang diirimkan ke rumah sakit rujukan COVID-19 di Medan Tim Liputan Ainews melaporkan Pemerintah menegaskan pilkada serentak akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 Sementara itu Imbawan untuk menunda pilkada serentak dari berbagai pihak di jawab pemerintah Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penyelenggaran pemilihan kepala daerah 2020 di 270 daerah Tetap sesuai jadwal yaitu 9 Desember 2020 Melalui juru bicara kepresidenan Fajrul Rahman Presiden menyatakan pilkada serentak tetap dikelar akhir tahun ini Untuk menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir Karena tidak satu negara tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir Karenanya penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis Pilkada di masa pandemi bukan mustahil Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis dan Korea Selatan Juga menggelar pemilihan umum di masa pandemi Pemerintah juga menegaskan penyelenggaraan pilkada harus diiring dengan protokol kesehatan yang ketat Diserta dengan penekakan hukum dan sanksi tegas Sebelumnya imbauan untuk menunda pilkada datang dari berbagai pihak Salah satunya adalah mantan wakil presiden yang juga ketua umum palang merah Indonesia Yusuf Kala Jika mengimbau pilkada ditunda sampai vaksin ditemukan Juga nanti ia lebih dipertimbangkan kembali waktunya Atau banyak wali komentar bupati yang sebenarnya dia diganti nanti pada tahun depan Jadi sebenarnya tidak apa-apa dari segi pemerintahan Bisa ditutup dengan pejabat Ya kalau memang sulit dan ternyata memang kelihatannya susah untuk menjaga pengukuran orang hanya 50 sesuai dengan aturan Yang dikeluarkan oleh masing-masing bubunur Maka ya demi manfaat dan kepada masyarakat itu bisa ditunda Tanya Yusuf Kala Imbauan untuk menunda pilkada di tengah pandemi juga datang dari pengurus besar Nahandatul Ulama dan pimpinan pusat Muhammadiyah Banyaknya kekhawatiran yang muncul dikarenakan karena besarnya potensi pelanggaran protokol kesehatan Dalam tahap-tahap pilkada terutama saat kampanye Tim Liputan Ainews melaporkan Pemeriksa printout atau catakan diduga percakapan antara Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan kuasa hukum Joko Chandra Anita Kolopaking Dipublikasikan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Boyamin Saiman Dalam percakapan tersebut Jaksa Pinangki dan Anita Kolopaking menyebut istilah kingmaker Koordinator Masyarakat Antikorupsi Boyamin Saiman Dan mempublikasikan printout atau catakan yang diduga percakapan antara Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan kuasa hukum Joko Chandra Anita Kolopaking Dalam percakapan ini Jaksa Pinangki dan Anita Kolopaking menyebut istilah kingmaker Diduga percakapan antara keduanya berkaitan dalam upaya mengurus Fatma Joko Chandra di Mahkamah Agung Cetakan percakapan antara Jaksa Pinangki dan kuasa hukum Joko Chandra Anita Kolopaking Terdiri dari 200 halaman dan telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Boyamin berharap catakan percakapan yang diserahkan dapat sebagai bahan tambahan supervisi KPK Dalam kasus yang ditangani baris krim dan kejaksaan agung Hari ini saya mendengar informasi bahwa KPK akan melakukan supervisi dalam bentuk gelar perkara Mengundang sekaligus baris krim dan kejaksaan agung dalam satu ruang dan satu tempat Kalau sebelumnya kan tersendiri-sendiri Dan sebagaimana diketahui saya Jumat kemarin sudah diundang KPK Untuk menjelaskan berkait dengan bahan-bahan yang saya serahkan Ya kira-kira gambaran bahan-bahan itu bisa jadikan bukti Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan kepada media Maka hari ini saya menyampaikan rilis Sepotong foto atau printout dari dugaan percakapan antara PSM dan ADK Dalam rangka pengajuan fatwa untuk membebaskan JST dari jeratan hukumnya Dalam kasus Joko Chandra tidak hanya istilah kingmaker yang disebut Istilah bapakku dan bapakmu juga diduga menjadi istilah Dalam perencanaan pembebasan Joko Chandra Dalam kasus ini Boyamin Saiman meminta agar KPK mengambil alih perkara Yang melibatkan unsur penegak hukum Untuk menjaga kepercayaan masyarakat atas penegakan hukum di Indonesia Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan Tim gabungan Bares Krim Mabes Polri masih memeriksa 12 saksi Terkait kebakaran gedung Kejaksaan Agung pada Agustus lalu Diduga salah seorang saksi lelai hingga memicu terjadinya kebakaran 12 saksi yang diperiksa diantaranya internal kejaksaan, petugas keliling servis Dan buruh bangunan yang berada di lokasi kejadian pada hari yang sama saat kebakaran terjadi Hingga kini pemeriksaan masih berlangsung Penyidik gabungan Mabes Polri mulai mendalami keterangan para saksi Setiap pukul 1 siang tadi Sementara Tim Penyidik Direkturat Tindak Bidana Umum Polri Telah melayangkan SPDP ke Kejaksaan Agung Termasuk pemanggilan saksi-saksi yang potensial Yang kemarin sudah disampaikan bahwasannya sudah mengerucut Kejadiannya di lantai 6 Di ruang rapat bagian kepegawaian tentunya Disitulah akan dilakukan pendalaman terkait pemeriksaannya Dan selanjutnya Tentunya penyidik sesuai dengan pasal 187-188 Tentunya mengungkap perbuatan ini kesengajaan atau kealpaannya Pemeriksa gedung utama Kejaksaan Agung habis terbakar pada 22 Agustus lalu Penyebab kebakaran kini masih misteri Namun polisi menduga ada tindak Bidana dalam kebakaran yang berlangsung selama 12 jam tersebut Satu bulan berlalu sejak kebakaran melalap gedung utama Kejaksaan Agung Jakarta Selatan 22 Agustus lalu Kebakaran mengekibatkan seluruh ruangan di gedung 6 lantai ini habis terbakar 40 mobil pemadam kebakaran dan 200 petugas dikerahkan dari seluruh DKI Jakarta Api pertama kali terlihat pada pukul 18 lebih 15 menit Dan baru bisa dipadamkan 12 jam kemudian Tepatnya pukul 6 lewat 15 pagi Petugas sempat kesulitan memadamkan api yang terlanjur membesar Pemadaman juga sempat terkendala sumber air Baris Kirim Polri akan mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP Untuk kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung Polisi menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran ini 12 saksi akan diperiksa secara maraton mulai pekan ini Berdasarkan hasil penyelidikan kebakaran pada 22 Agustus ini Nyala api terbuka dan bukan berasal dari arus pendek listrik Polisi menjelaskan api berasal dari lantai 6 Kemudian dari beberapa temuan yang ditemukan di TKP Serta olah TKP yang dilakukan oleh rekan-rekan pos lapor Dengan menggunakan instrumen gas kromatografi Serta pemeriksaan terhadap 131 saksi dan beberapa yang sedang kita lakukan pendalaman Untuk kemudian mendapatkan keterang-keterang yang kita butuhkan di dalam proses selanjutnya Maka peristiwa yang terjadi Sementara penyidik berkesimpulan Terdapat dugaan peristiwa pidana Dalam kasus ini polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara sebanyak 6 kali Prarekonstruksi, mengamankan rekaman CCTV Mengambil sampel seperti abu dan potongan kayu sisa kebakaran Serta memeriksa 131 saksi Tim Liputan Nainews melaporkan Pemirsa puluhan kios dan ratusan lapak pedagang di Pasar Wagi Purwokerto Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Ludes terbakar Banyaknya material yang mudah terbakar Membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan menjenakan api Tangis pilu asih tak terbendung Saat ia melihat kios milik ibunya Ludes terbakar Ia terkejut melihat koparan api saat hendak membuka kiosnya pada pukul 5 pagi Padahal kios ini merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian Untuk menyambung hidup sehari-hari Kebakaran hebat yang terjadi di Pasar Wagi Purwokerto Panyumas ini terjadi pada pukul 4 pagi Api yang berasal dari kios di lantai satu cepat membesar dan membakar kios-kios di sekitarnya Bahkan, api juga menyambar ratusan lapak pedagang di lantai dua Para pedagang yang mengetahui kebakaran pun langsung berusaha menyelamatkan barang dagangannya Beberapa dari mereka juga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya Namun, kebakaran api yang terlanjur besar membuat pedagang kesulitan untuk memadamkan Beberapa dari mereka pun hanya bisa pasrah melihat kiosnya ludes terbakar Tanpa mampu menyelamatkan barang dagangan Delapan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api Namun, banyaknya bahan yang mudah terbakar Serta beberapa kios yang masih tergunci Membuat petugas kesulitan Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini Dari Bajumas, Jawa Tegak Saladin Ayubi, INews, melaporkan Pemirsa jenazah Rinaldi Harley Wismanu Korban mutilasi di apartemen dimakamkan di kampung halamannya Kami kembali dengan informasinya Usagida Terima kasih telah menonton